Intro Salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan perempuan yang amat dihormati sekalian Satu lagi keputusan mengejutkan, satu lagi berita yang menyedihkan ramai Satu artikel dari bernama.com Tunku Ampuan Najihah Mangkat Kuala Lumpur, 8 September bernama Bekas Tunku Ampuan Negeri Sembilan Tunku Ampuan Najihah Almarhum Tunku Besar Burhanuddin Mangkat di Hospital Kardiak Vaskula Central Kuala Lumpur Di sini pada 6.53 pagi tadi Almarhumah adalah Raja Permaisuri Agong Kepada yang di-Pertuan Agong ke-10 Almarhum Tunku Ja'far, Tunku Abdul Rahman Setiausaha Kerajaan Negeri Sembilan Datuk Muhammad Zafir Ibrahim Dalam kenyataan memaklumkan Jenazah Almarhumah akan disemayamkan di Istana Besar Seri Menanti Dan akan dimakamkan di Makam Diraja Seri Menanti pada hari ini selepas waktu asar Muhammad Zafir berkata Tempoh perkabungan bagi kemangkatan Almarhumah adalah selama satu hari iaitu pada hari ini Selepas sahaja pengumuman ini Semua bendera hendaklah dikibarkan separuh tiang di seluruh Negeri Sembilan Pada hari ini sepanjang tempoh perkabungan yang ditetapkan Sementara itu semua masjid dan surau di Negeri Sembilan Digalakkan mengadakan majlis tahlil dan doa Untuk Almarhumah dalam tempoh perkabungan Muhammad Zafir juga mendoakan Semoga roh Almarhumah dicucuri rahmat Satu artikel dari bernama.com Tunku Ampuan Najihah Mangkat Ini pasti satu berita yang menyedihkan Kepimpinan politik dan juga ramai rakyat Malaysia Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya Hai, halo, salam sejahtera Malaysia Tuan-tuan dan perempuan yang amat dihormati sekalian Pilihan raya di Simpang Jeram Akhirnya, saudara-saudara tuan-tuan dan perempuan Pengundi-pengundi akan mengundi pada Pilihan raya di Simpang Jeram nanti Ada yang kata, kerajaan PHBN akan menang Ada yang kata, PAS pula tiada harapan Nah, saudara-saudara dalam satu artikel dari Sinar Harian Ini pasti satu keputusan Ataupun tajuk berita yang mengejutkan kepimpinan PAS dan juga Perikatan Nasional Satu artikel dari Sinar Harian.com PAS sudah tidak relevan di Simpang Jeram Kata seorang bekas adun Wow, bagi saya ini satu lagi kejutan baru Untuk Muhyiddin Yassin sebagai pengurusi Perikatan Nasional Dan juga Presiden PAS sendiri, Tan Sri Abdul Hadi Awam Sebagai timbalan pengurusi Perikatan Nasional Bekas ahli Dewan Undangan Negeri Adun Sungai Abung Dr. Sheikh Ibrahim Sheikh Saleh Menyifatkan Angan-angan PAS yang mahu kembali merampas Kerusi berkenaan yang kini dikenali sebagai Simpang Jeram Sebagai sia-sia Kerana parti itu sudah tidak relevan di kawasan itu Bekas adun PAS yang berkhidmat dua penggal di kerusi berkenaan Berkata Ini kerana perjuangan PAS for all Yang mesra kepada masyarakat bukan Islam Kini sudah tiada Apabila Tan Sri Nik Abdul Aziz nikmat meninggal dunia Dulu PAS sesuai dengan jiwa saya Masa itu perjuangan kita mesra kepada masyarakat bukan Islam Bila ada PAS for all Itu slogan yang dapat sambutan daripada masyarakat Cina India Luar biasa kita tak jangka Sangat sesuai Dengan perjuangan saya Tapi apabila Alayarham Nik Abdul Aziz meninggal Slogan itu mati Jadi PAS yang tinggal ini sedikit ekstrim Dan hari ini Nampak lebih ekstrim lagi Dengan macam-macam isu Melayu Agama Raja-raja Ataupun 3R Dimainkan dan ini sudah tentu Tidak sesuai di Simpang Jeram Katanya kepada bernama Nah Tuan-tuan dan Puan Menurut anda Apa yang dinyatakan oleh bekas adun Yaitu Dr. Sheikh ini Adakah kenyataan ini benar Dan adakah anda setuju dengan kenyataan ini Secara pribadi saya setuju Dengan kenyataan dari bekas adun ini Dalam artikel ini lagi Beliau yang menjadi ahli PAS selama 36 tahun Dan menjadi individu yang menubuhkan PAS Di Bakri pada 1985 berkata Perkara itu juga lah yang membuatkan Beliau tawar hati dengan PAS Dan kini menyertai amanah sejak 2019 Dr. Sheikh Ibrahim berkata Perjuangan amanah yang turut bermula Di Simpang Jeram pada 2015 Adalah lebih sesuai dengan situasi masyarakat semasa Lebih terbuka dan lebih bersederhana Sesuai dengan konsep rahmatan lil alamin Bila tak dapat sokongan Cina Maka isu 3R ini PAS akan main Dan saya percaya selepas ini mereka Akan jadi lebih ekstrim memandangkan BN Dan Pakatan Harapan berada dalam satu gabungan Yang lebih moderate, sederhana Di EP yang lebih sederhana Semua akan lebih bersederhana Katanya Hasrat PAS yang mahu melahirkan dokter kedua itu Yaitu kemenangan calon berlatar belakangkan Pakar perubatan Di Simpang Jeram melalui pendekatan kempen calon PN Merawat dan mendekati pengundi sakit Hanya dilihat sebagai gimmick bagi meraih undi semata-mata Kerana saya dokter dan anak tempatan di sini Berkhidmat di sini Daripada mula saya bertugas Pada 80-an hingga hari ini Walaupun saya sudah bersalah Saya dokter berkhidmat dan calon berkhidmat Dan memberi rawatan kepada penduduk di sini Sepanjang saya jadi adun PRK di Simpang Jeram dan Parlimen pulai menyaksikan Pertandingan tiga penjuru Antara PN, BNPH dan BEBAS Dengan calon PH Nazri Abdul Rahman akan berdepan Saingan Ahli Jawatan Kuasa PAS Pusat Dokter Muhammad Mazri Yahya Daripada PN Dan calon BEBAS yang juga Ahli Perniagaan SJ Ganatan SPR menetapkan pilihan raya kecil Bagi kedua-dua kerusi itu Diadakan seretak pada Sabtu ini Jadi adakah Di dua pilihan raya Kecil ini Bakal dimenangi oleh kerajaan Ataupun PAS PN Seperti yang dinyatakan oleh bekas adun ini PAS sudah tidak relevan di Simpang Jeram Halo semua Salam sejahtera Malaysia Tuan-tuan dan perempuan Baru-baru ini Agong Bertita Kebawah dulu yang mahamulia Yang dipertuan Agong Akhirnya bertita Dan ini pasti mengejutkan ramai Kepimpinan politik Kita juga tahu baru-baru Yang dipertuan Agong Ada membuat lawatan di Sabah Dan ini Sangat Memeriahkan rakyat Sabah Di beberapa kawasan yang telah dilawati Oleh yang dipertuan Agong Bersama dengan keluarga Yang dipertuan Agong Salam sejahtera Bapak-bapak Satu artikel dari Biharian.com Ataupun BH Online Agong Titah Hakim Syari Sabah Selesaikan masalah umat Islam Dengan adil Secepat mungkin Yang dipertuan Agong Al-Sultan Abdulari Ayatuddin Al-Mustafa Bilasha Bertita Agar Hakim Syari Di negeri ini Dapat menyelesaikan Masalah umat Islam Dengan seadil Dan sebaiknya Tanpa mengambil Masa yang lama Seri Paduka Baginda Juga berharap Hakim Syari Dapat melaksanakan Segala amanah Yang diberikan Kepada mereka Dengan baik Terutamanya Dalam menyelesaikan Masalah umat Islam Di Sabah Kita tahu Ada juga Rungutan-rungutan Kerana kelewatan Membuat keputusan Yang kecil Ataupun Keputusan yang besar Tetapi ini harus Dijadikan Satu tanggung jawab Bersama Untuk menentukan Segala urusan Berkaitan dengan Hal-hal rumah tangga Hal-hal faraid Hal-hal undang-undang syarat Perlu diuruskan Dengan sebaiknya Dan dengan Secepat mungkin Berlandaskan Kepada hukum syariah Dan elemen-elemen syariah Titah Al-Sultan Abdullah Semasa Merasmikan Kompleks Mahkamah Syariah Negeri Sabah Projek Pembinaan Kompleks Setinggi Empat tingkat itu Dengan Kos RM58 Perpuluhan 12 juta Merupakan Satu Projek Rancangan Boleh Pindah Di bawah Rancangan Malaysia ke-10 Yang bermula Pada 9 November 2017 Dan siap Pada 22 Julai 2021 Kompleks Itu mempunyai Satu Dewan Perbicaraan Mahkamah Rayuan Syariah Dua Dewan Perbicaraan Mahkamah Tinggi Syariah Tiga Dewan Perbicaraan Mahkamah Rendah Syariah Kamar Hakim Syariah Pejabat Pentadbiran Bilik Pegawai Bilik Teknologi Maklumat Perpustakaan Surau Cafeteria Dan Taman Asuhan Kanak-kanak Turut hadir Yang di Pertuan Negeri Sabah Tun Juhar Mahirudin Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadila Yusof Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Haji Jinor Dan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Dr. Muhammad Naim Mboktar Al-Sultan Abdullah Yang Berangkat Dalam Jelajah Kembara Kenali Borneo Bertita Kompleks Mahkamah Syariah Negeri Sabah Secara Tidak Langsung Adalah Manifestasi Kewujudan Pentadbiran Islam Bertapak Di Negeri Sabah Setelah Wujudnya Enakmen Pentadbiran Hukum Syarak Di Negeri ini Pada 46 Tahun Lepas Tuan-tuan Teruskan bersama Di dalam channel ini Untuk info yang seterusnya